Halo saudara, saat ini saya sedang berada di pengungsian dari PMI bersama dengan adik-adik yang udah berapa hari disini? Tiga hari Mau tanya dong, kalau tiga hari disini tuh adik-adik ngapain aja sih? Bermain sama kakak-kakak Membelajar, mewarnai, ya seru, mbak-mbak yang disini juga, baik, makanannya juga enak Punya temen baru gak disini deh? Punya, banyak Berapa? Gak tau Kok gak tau? Tadi kan adik-adik, oh gak bisa disebut saking banyaknya ya? Iya Nah, tadi kan adik-adik ini aku liat nyanyi-nyanyi, liat sulap, itu dihibur sama siapa sih? Kaseto 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 Oh, tapi kan udah gak ada nih, boleh tolong dibantuin panggilin gak kasetonya, biar kesini lagi Nanti hitungan ketiga, adik-adik panggil kaseto ya Jadi aku kasih aba-aba, terus kita panggil kaseto bareng-bareng, oke? Oke Satu, dua, tiga Kaseto Wah, kayaknya belum dateng Satu kali lagi kita panggil yang lebih keras, biar kasetonya mau dateng disini, oke? Satu, dua, tiga Kaseto Nah, akhirnya dateng juga Disini boleh kaseto duduk bareng adik-adik mau ngobrol, ngobrol Boleh, boleh ya duduk sama adik-adik Kaseto, kaseto ini kan gak pernah absen kalau ada pengungsian, apalagi korbannya juga banyak anak-anak, termasuk juga di kebakaran pelumpang ini Sebenarnya apa sih kebutuhannya adik-adik kalau lagi di pengungsian? Ya, tentu yang paling utama adalah kebutuhan secara fisik dulu, artinya tempat tinggalnya, bisa istirahat dengan tenang, mungkin juga buang air atau mandi dan sebagainya itu harus terpenuhi juga Nah, kemudian juga makannya, makan yang tentu berkualitas ya, bergisi ya, supaya tidak mudah sakit ya, tentu juga pengawasan dari dokter dan sebagainya Nah, yang terakhir, yang tidak boleh juga dilupakan adalah kesehatan jiwanya Karena biar bagian belum juga anak sedih kan, tiba-tiba harus terpisah dari apa, keseharianya, gak bisa sekolah, kemudian gak bisa bermain di tempat biasa Karena mungkin entah kalau banjir kebanjiran, kalau kebakaran juga sudah musnah dan sebagainya Jadi, apalagi kalau sampai kebakaran ya rumahnya sudah hilang, tentu sangat sedih dan terpukul sekali Nah, bagaimana agar membangkitkan kembali rasa percaya diri anak, kemudian juga semangat kembali untuk bisa menghadapi segala musibah itu dengan cara yang tepat Jadi, tentu itu yang paling diperlukan, salah satunya adalah dengan trauma healing tadi Kalau bicara soal trauma healing itu kan gak bisa satu kali satu hari, apalagi sekarang juga kita masih lihat adik-adik di sini masih harus di pengungsian dulu Nah, yang harus jadi fokus dari pemerintah ataupun juga dari relawan, berarti yang paling utama dalam waktu dekat ini menyediakan trauma healing ya, kak? Iya, iya, dan intinya adalah ada suatu aktivitas keseharian yang rutin, yang selalu ditunggu oleh anak-anak Jadi, anak-anak merasa betul-betul apa ya, bisa juga mengekspresikan segala perasaan-perasaannya, kesediaannya, kemarahannya, kekecewaannya Tapi dengan cara-cara yang positif begitu Nah, misalnya tadi beberapa saat anak misalnya teriak, ya teriaknya mungkin bukan memaki, tapi teriaknya misalnya semangat atau bernyanyi dengan lantang dan sebagainya Jadi, itu yang bisa membuat anak pelan-pelan bisa melupakan segala pengalaman-pengalaman negatifnya Dan akhirnya merasa, wah dirinya ternyata masih mampu juga, masih juga dihargai, masih punya kebanggaan dan sebagainya Terima kasih banyak, Kak Seto, udah ditemenin Nel Ini aku mau nanya dulu deh, tapi adik-adik tuh cita-citanya apa sih? Aku jadi pemadam Oh, jadi pemadam kebakaran? Keren Polisi Mau jadi polisi Kakaknya mau jadi apa? Poluan Poluan Dokter Mau jadi dokter, udah ada calon pemadam kebakaran, ada polisi, ada dokter, udah pasti lingkungan ini bakal aman banget ya, Kak Seto Amin, amin Oke, baik, terima kasih sudah berbagi cerita ade-ade, makasih juga sudah berbagi cerita sama Kompas TV Tadi saudara, masih banyak anak-anak di tempat-tempat penampungan atau juga tempat pengungsian Bukan hanya di PMI saja, tapi di beberapa titik yang lain yang masih membutuhkan bantuan dari masyarakat Jadi, jika memang ada pakaian yang bisa digunakan, ataupun juga family kit Seperti misalnya alat-alat mandi dan juga obat-obatan lain, yang khususnya juga untuk anak-anak Ini bisa diberikan ke posko-posko terdekat, salah satunya yang ada di PMI Niputu Terisnanda, Jams Kompas TV, Jakarta